Mirsa sempat dilaporkan hilang dan menjadi korban penculikan seorang anak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ditemukan tewas di kolong rumah warga. Jasad korban ditemukan penuh luka, dibunuh ibu tirinya dan sempat dibuang ke laut. Warga desa Liung Bunyu, Sebatik Barat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menemukan jasad bocah 9 tahun HM yang sebelumnya dilaporkan hilang dan diisukan menjadi korban penculikan sejak 25 Februari lalu. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan terapung di kolong rumah warga dengan sejumlah luka yang mencurigakan. Hasil peterangan saksi dan penyelidikan, HM tewas akibat dibunuh yang pelakunya ternyata ibu tiri korban berinisial MR. Motif penggunaan ini karena pelaku marah, korban kerap melawan saat dinasehati dan juga cemburu, suaminya lebih sayang pada korban. Korban disebut sempat dianiaya sebelum jasadnya dibuang ke laut saat air pasang hingga terapung dan kembali di sekitar rumah korban. Untuk modus operandi, pelaku merasa jengkel dengan korban karena pada saat korban dimarai oleh pelaku, korban selalu melawan. Sejak keadaan korban tidak bergerak, pelaku dalam keadaan panik, kemudian pelaku memapak korban untuk dibawa berobat. Namun pada saat diperjalanan, pelaku lupa membawa uang. Sehingga timbul niat si pelaku untuk tidak membawanya berobat, melainkan pelaku membawa korban ke siring laut, di pinggir laut. Kemudian mendorong korban ke bawah kolom warga yang ditemukan. Pelaku MR bakal dijerat pasar berlapis tentang pengunuhan terancam 15 tahun penjara. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Kusman Kodang, melaporkan.